Banyak hal yang harus diketahui bahwa paradigma dari suatu orang bodyguard, khususnya di dunia event, untuk kita masih bicara soal event, atau event sekutu itu, atau artis sekutu itu, tidak melulu harus berbadan besar. Berbadan besar? Iya. Badan bagus, badan proporsional, sebagai sebut itu? Iya. Tapi ada yang terutama adalah bagaimana kita bisa evakuasi. Karena artis itu juga belum tentu mau dikasar fansnya, atau penggemar, atau siapapun itu belum tentu mereka mau dikasarin. Badan besar boleh, tapi kalau kelakuan kita kasar, VIP juga tidak akan suka dengan kita. Kalau saya lebih mementingkan, ya mungkin otak dulu, baru otot. Pada intinya adalah, kita, saya mengandalkan itu sistem gini. Ketika saya harus menerima dengan teknologi order atau kerjaan itu, saya harus mengetahui siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, bila, mana. Karena kita harus tahu, apa sih, siapa sih yang kita kawal? Siapa yang kita kawal? Kita cari sendiri, di Google, atau dimanapun. Kita cari. Cari tahu siapa yang kita kawal. Apa benda, bos, atau segala macam. Kadang-kadang kita harus mengawal, mungkin bukan manusia, tapi apa itu adalah lebih ke bendanya apa sih? Orangnya biasa, tapi mungkin dia membawa sesuatu, kayak mas berlihat, kita tidak tahu. Siapa, apa, dimana, hotel, perjalanan, eh, maaf, airport, selama di airport, di perjalanan, selama di perjalanan, di hotel, selama di hotel, menuju ke venue atau tempat di mana dia akan mengadakan kegiatan, balik lagi ke hotel, selama perjalanan, selama di hotel, hingga balik ke Cengkareng. Itu dimana harus kita mengawalnya? Dengan apa, dengan apa ini bisa menyakit manusia dan alat? Apakah harus sendiri, berdua, bertiga, berempat? Atau mungkin kalau memang harus dengan bersenjata, ya, kita akan kerjasama dengan aparat, karena harus bersenjata. Itu contohnya. Mengapa harus dua orang, harus tiga orang, mengapa harus bersenjata, segala macam itu harus kita tahu. Bagaimana kalau terjadi sesatu, apa yang harus kita lakukan? Dan kalau bila mana terjadi, apa yang harus kita lakukan? Evakuasi, kan? Jadi kalau dari siapa-apa di mana dengan apa-mengapa bagaimana, bila mana, saya mulai berpikir bahwa badan gede itu enggak cukup. Harus dibekali dengan fikiran atau akal ya, mungkin kasarnya akal lebih, lebih lah. Karena kita tidak hanya mengawal orang, tapi bagaimana kita membuat dia itu nyaman. Aman dan nyaman. Kalau aman, belum tentu nyaman. Karena mungkin saja satu orang bisa dikawal dengan sepuluh orang. Aman iya, tapi nyaman tidak. Itu bagaimana kita membuat nyaman. Karena di dalam kenyamanan itu sudah pasti safe, aman, secure, dan sebagainya. Yang pasti harus dilakukan adalah sistem atau rumus yang tadi saya katakan. Siapa-apa di mana dengan apa-mengapa, bagaimana, bila mana. Kalau di situ sudah bisa dipelajari dengan baik, itu akan berjalan dengan baik. Kalau kita tidak tahu satu dari suatu rangkaian tugas atau rumus itu satu hilang ya. Bagi saya, yang pengalaman saya di sekian tahun itu, itu ada semacam missing link. Jadi, tidak menjadi satu kesatuan. Karena kita harus tahu apapun yang harus kita lakukan. Biar bagaimanapun VIP itu mempercayakan kehidupannya atau dengan tanda kontak itu kehidupannya atau keselamatannya kepada kita. Tapi kita tidak bisa melakukan. Mereka mempercayakan kepada kita. Dan kita tidak bisa dipercaya. Itu bahaya. Terima kasih telah menonton!